Dua aset yang saya bisa Pertama pendidikan, saya tetap masuk kampus Ustadz Pisantren Yang kedua ada Allah, pengajian masjid ke masjid Dan bisa tidak menghalangi kawan-kawan saya yang punya bapak politik Dia lah masing-masing Ini yang disampaikan oleh UBN Ustadz Bakhtiar Nasir beberapa hari yang lalu di Makassar Umat istri banyak, dan pikirnya macam-macam Ada yang satu konsep masalah bagaimana orang ke masjid Ayo ke masjid, ayo ke masjid Ketua pintu ayo ke masjid, ayo ke masjid Nah ini orang jamaah tablik Yang satu lagi, ini harus negara politik Harus kita masuk politik Nah ini orang PKS Yang satu lagi, bagaimana perkhilafu harus juga dihukum Nah ini orang yang sebut tahrik Yang satu lagi, dia fokuskan bidang pendidikan KKU perlok pesantren Yang ini saling cacimaki mengalah Karena semuanya masih di bawah nauman Semua fokusnya masing-masing Tidak saling kesalahan menyalahkan Mengajak bidang Allah SWT Padahal begitu banyak orang yang senang Bagi kita berkecap belak Kalau berkelahi sesama kita Yang ketawa berbahak-bahak itu siapa Tentu anak-anak BKI Aku bangga menjadi anak BKI Tapi yang dipilihkan Allah SWT Jangan mudah terprovokasi Jangan habiskan energi hanya untuk cacimaki di internet Kalau mau ngomong kautan sekali saja Cukup Ustaz, Ustaz Soma diajak-ajjak Kalau balas sekali saja Cukup Kalau saya tak tahan Kalau Ustaz cabut kartu Tanya orang yang tak tahan berapa-apa Kalau kita tahan dia HP itu dibantik Memangnya HP kita pecah selesai masalah Gerti? Tidak Bagi sebab itu maka Balas sekali Habis itu selesai Karena emosi kita tidak stabil Marah-marah Tentu anak-anak Yang mau dimahamkan alibun Webnya web asfal Akornya akor palsu Tidak menyelesaikan masalah Maka kita fokus saja pada bidang Pendidikan dan dakwa Wt ini Ada pun beberapa orang SMS saya WA Ustaz Mau tak kalau kami calon Bikarnya di Bupati Wali Kota Banyak saudara-saudara kita Tidak mesti kita duduk disitu Ada orang yang punya bakar kemampuan Kita dudukkan dia Tapi yang punya fokus di pendidikan dan dakwa Maka fokuslah dalam pendidikan dan dakwa Jembatan Leton Yang dibangun oleh Belanda Sampai hari ini tegak peding Tapi membangun orang yang membangun jembatan Jauh lebih sulit Benteng Rotterdam Masih tegak sampai sekarang Di Makassar Benteng Malboro Masih tegak sampai sekarang Di Kukulu Tidak lapuk Kayu-kayunya Besinya di depi pantai Air garam Tidak berkaran Ternyata mereka cari Kualitas busi Yang tingkat tinggi Yang tidak berkaran Ini pakai semen atau tidak? Tidak pakai semen, Ustaz Begitu apa? Pakai batu kapur Bicampur tanah liat Tidak perlu 300 tahun yang lalu dibangun Oleh Inggris Benteng Malboro Tidak perlu Artinya apa? Bangunan itu kokoh Karena dibangun oleh orang-orang Yang Disit Maka memilih orang-orang Yang memiliki bangunan ini Ini yang lebih sulit Membuat bangunan ini sulit Tapi mendidik orang Untuk menegakkan bangunan Ini yang lebih sulit Dan membuat bangunan Dia tampak Kalau ada insinyur bangunan Teknik sipil Bisa nampaknya Ini tiangnya Ustaz Kaptur Soman Tahun berapa? Tahun 2008 Sekarang tahun berapa? 2017 Berarti sudah selama Ustaz Kaptur Soman sudah selama Selama 9 tahunnya Mana yang Ustaz Tidak Tidak kelihatan Kalau orang Tiba bangunan Nampaknya Itu mana yang saya bangun? Itu gedung yang saya bangun Itu jembatan yang saya bangun Tapi membangun mental Doktor Mustafa Uwan Ulang kebukan baru Tahun 2006 Sekarang 2017 Sudah 11 tahun dia Yang dibangunnya itu mana? Tidak kelihatan Maka banyak orang Yang tidak sabar Melihat yang tidak kelihatan Allah tidak kelihatan Kilaman katibat Tidak kelihatan Surga neraka Tidak kelihatan Mental tanah anak Yang kita bangun Itu pun Tidak kelihatan Tapi pengalanya jelas Pengalanya itu pun Tidak kelihatan Kita tadi membaca Karena al-fatihah Mengalir kepada orang tua Tidak kelihatan Tapi ada iman Keyakinan di dalam Islam Seimbang antara Zahir dan batir Antara fisik Metafisik Antara yang Syahid Dengan yang baik Maka kita tetap Persiskan pada ajaran ini Kita sampaikan Ke anak-anak kita Setelah kita sampaikan Kau hanya memberi peringatan Kau tidak punya kuasa Untuk memaksa mereka Terserah mereka Mau jadi apa Ke depan Yang penting Sudah kita tanamkan Taman mereka dari FIS Taman mereka dari S2MH Sekulian liberal Salah kita Kenapa anak-anak kita Tidak belajar hukum Kenapa kita tidak Motifasi Kalau ambil somat Dikriminalisasi Ceramanya dipotong-potong Dikadkan Siapa yang membelanya Anak-anak yang belajar Hukum ini Dan yang akan bela Kalau anak-anak Belaya kriau Diambil Tanahnya diambil Perusahaan asing Siapa yang akan bela Yang arti pakar tanah Yang arti hukum konvensional Ada penghukum Al-Makrum Ini penting Ini parut kipaya Ada yang sudah belajar Maka yang belajar Sudah cukup Maka tidak semuanya Tidak perlu semuanya pergi berperang Tapi ada 1, 2, 3 orang Yang duduk bersama Rasulullah S.A.W S.A.W